Tim Sar Basarnas berhasil menemukan dan mengevakuasi korban tenggelam di Sungai Bengawan Madiun. Korban dilaporkan terpleset dan tenggelam saat bermain bersama empat temannya. Jasad bocah ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi pertama korban diketahui tenggelam. Setelah dilakukan pencarian lebih dari 24 jam, Ahmad Bintang Arvino, 11 tahun, warga desa Manguharjo, kejamatan Kabupaten Ngawi yang tenggelam di Sungai Bengawan Madiun desa setempat pada Rabu lalu, akhirnya berhasil ditemukan oleh Tim Sar Basarnas pada Kamis petang. Korban ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi pertama korban diketahui tenggelam oleh temannya. Sebelumnya korban bermain di pinggir sungai bersama empat temannya, mendadak korban terpleset dan tenggelam ke sungai. Teman korban yang panik meminta pertolongan warga sekitar. Hanya saja korban sudah tenggelam terbawa arus sungai. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan Herianto 35 tahun dan Kofiati 30 tahun ini ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Jadi rekan-rekan dari Polri, dari Polres Ngawi, dari BIMOP, Madiun, Basarnas, BWBD, Kemudian dari Terelawan, termasuk dari Rapi. Kalau tidak salah, tadi kurang lebih ini ada, termasuk dari Posek, kurang lebih 100 anggota, lebih tadi yang melaksanakan evakuasi pencarian perban tenggelam. Yang dimulai dari tadi malam, kemudian alhamdulillah sudah ditemukan tadi pukul 15.30an. Jadi kalau dilihat laporan perawal, anak ini bermain di pinggir sungai jam 15, berarti 24 jam lebih 30 menit perlu diketemukan. Setelah dievakuasi dari sungai, jasad korban diserahkan ke polisi untuk dilakukan visum di tempat. Korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.